Jadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Bangsa Babylonia adalah bangsa yang tidak mempercayai Allah. Mereka justru menyembah bintang-bintang. Salah satu dari bintang tersebut adalah Marduk yang merupakan bintang terbesar dalam pandangan mereka. Para imam membangun kuil suci bagi Marduk. Selain Marduk, mereka juga menyembah Namruj, Raja Mereka, Siapakah Tuhan kalian? Engkau, wahai Namruj yang agung. Siapakah Tuhan kalian? Engkau, wahai Namruj yang agung. Siapakah Tuhan kalian? Engkau, wahai Namruj yang agung. Bagus. Kalian orang-orang yang cerdas. Akulah Tuhan sekalian alam. Demikianlah keangkuhan seorang Namruj. Ia merasa besar dengan kekuasaannya dan ia benar-benar mengangkat dirinya sendiri menjadi Tuhan yang perintahnya harus ditaati. Sampai pada suatu ketika dalam sebuah pertemuan agung dengan para peramal, salah seorang di antara mereka menyampaikan, Yang Mulia, sebagaimana yang kami lihat dari posisi bintang-bintang di negeri ini, tahun ini akan lahir seorang bayi yang akan mengajak rakyat kepada agama baru yang akan meruntuhkan kerajaanmu. Berhati-hatilah, Yang Mulia. Apa yang dikatakannya benar? Sebaiknya Yang Mulia segera mengambil tindakan. Baiklah, aku percaya. Mulai saat ini, semua bayi laki-laki di Babylonia harus dibunuh. Semuanya! Tanpa pikir panjang, Namruj mengambil keputusan yang sangat mengerikan. Serta merta, ia mengerahkan seluruh tentaranya untuk membunuh semua bayi laki-laki di Babylonia. Sementara itu, di sudut kota Babylonia, tinggal seorang pembuat patung terkemuka bernama Azhar. Ia sangat terpukul mendengar perintah Raja Namruj, Tuhannya selama ini. Dikarenakan istrinya tengah hamil tua dan tinggal menunggu waktu untuk melahirkan anak pertamanya. Wahai istriku, sungguh aku takut tentara Namruj akan menemukan engkau dan membunuh anak kita yang akan terlahir nanti. Demi marduk Tuhan kita, aku akan membawamu keluar dari sini. Kita harus bersembunyi hingga keadaan aman. Oh, baiklah. Kalau begitu, aku akan bersiap-siap. Wahai Namruj yang agung, semua bayi laki-laki di negeri ini telah kami bunuh tanpa kecuali. Hmm, bagus. Namruj demikian puas mendengar laporan tentaranya. Dia merasa aman sekarang. Tahun demi tahun pun berlalu. Anak Azhar yang telah disembunyikan itu telah tumbuh menjadi anak yang kuat dan cerdas. Ia bernama Ibrahim. Suatu ketika, Ibrahim bertanya kepada ibunya. Ibu, tahukah engkau siapa Tuhanku? Ah, ya ampun. Kenapa dia bisa bertanya seperti itu? Eee, akulah Tuhanmu, nak. Lalu, Tuhan Ibu siapa? Tuhan Ibu? Sudah pasti ayahmu. Kalau begitu, Tuhan ayahku siapa? Ibrahim, kenapa kau bertanya seperti itu? Tentu saja Namrudselah Tuhan ayahmu. Lalu, Bu, siapa Tuhan Raja Namrud? Ya Tuhan, bagaimanakah aku harus menjawabnya? Jangan-jangan, inilah anak yang dikhawatirkan oleh Raja Namrud. Inikah anak yang akan mengubah agama dan kepercayaan masyarakat Babylonia? Karena tidak puas dengan jawaban sang ibu, Ibrahim kecil pun keluar dari gua. Dan ia mencoba mulai mencari siapa Tuhannya. Malam pun datang. Saat itu, bulan purnama bercahaya menerangi malam. Wow! Inilah rupanya Tuhanku. Ibrahim kecil sangat kagum dengan bulan purnama itu. Sekali lagi ia yakin itulah Tuhannya. Tetapi, tatkala pagi menjelang. Ah, kenapa dia menghilang? Kemana sinarnya tadi? Ah, dia pasti bukan Tuhan. Wow! Ini pasti Tuhanku. Indah sekali. Besar dan sangat terang. Pasti dia kuat sekali. Tetapi, malam pun datang. Tuhan tidak mungkin pergi. Demikianlah, Ibrahim kecil merenung dari hari ke hari. Ia mencari siapa Tuhannya. Ia telah mengamati semua yang ada di alam ini. Sampai akhirnya, ia menyimpulkan bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dia lah Allah yang Esa. Beberapa tahun kemudian, di usianya yang dewasa, Ibrahim pun diangkat menjadi utusan Allah. Beliau pun kembali kepada kaumnya di negeri Babylonia. Beliau pun memenuhi tugasnya menyeru manusia kembali kepada Allah. Wahai kaumku, kenapa kalian sembah patung ini? Bukankah ia tidak dapat mendengar, juga tidak dapat bergerak dan membantu kesulitan kalian? Tolong kalian berpikir. Usir saja. Biarkan saja dia. Semoga Allah memberi petunjuk. Wahai kaumku, keluarlah dari semua kebodohan ini. Tidak ada gunanya kalian menyembah semua patung yang ada. Ia tidak bisa menolong kalian. Wahai Ibrahim, ini warisan nenek moyang kita yang selama ini kita anggap suci. Kau hendak menghina nenek moyang kita. Aku tidak menghina. Aku hanya mengajak kepada kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran seperti apa yang kau maksudkan, Ibrahim? Sembahlah oleh kalian. Allah yang Esa yang menciptakan kita, batu-batu itu, dan alam semesta ini. Celaka engkau, Ibrahim. Engkau ingin mengganti Tuhan kita selama ini dengan Tuhanmu yang baru. Lalu akan engkau apakan Tuhan-Tuhan ini? Mereka hanya batu belaka. Kalian harus menghancurkannya. Benar-benar gila kau, Ibrahim. Engkau ingin menghancurkannya. Terkutuk engkau. Marduk akan menghukummu. Aku tidak takut. Aku berlindung kepada Allah karena dialah yang harus kita takuti. Aku ingin mengetuk hati kalian. Bukalah hati kalian. Hai, Ibrahim. Kau tidak lebih suci daripada kami. Hentikan ocehanmu. Aku tidak akan berhenti menyeru kalian kepada kebenaran. Dengarkan dan renungi kata-kataku. Tinggalkanlah patung-patung tidak berguna itu. Ah, omong kosong. Jika engkau terus menghina Tuhan kami, kami akan menghajarmu, wahai Ibrahim. Semoga Allah mengampuni dan memberi petunjuk kepada kalian. Demikianlah. Nabi Ibrahim terus berdakwah tak kenal lelah menyeru kaumnya agar meninggalkan patung-patung itu dan menyembah hanya kepada Allah saja. Namun, sebagian besar dari kaumnya mengingkari. hingga suatu ketika. Nah, inilah saat yang tepat. Kuil ini sedang tidak dijaga. Seluruh penduduk tengah sibuk berpesta. Akan aku hancurkan patung-patung ini agar kaumku sadar bahwa patung-patung ini tidak memiliki daya sedikitpun. Semoga kesesatan ini sirna dari negeri Babilon. Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung-patung milik kaumnya kecuali berhala yang paling besar yang disebut Marduk. Bahkan Nabi Ibrahim menggantungkan kapaknya pada patung tersebut. Kemudian, kegemparan pun terjadi. Apa yang telah terjadi di sini? Kenapa Tuhan-Tuhan kita hancur begini? Siapa yang melakukannya? Hanya Marduk yang tidak disentuh. Lihat, hanya Marduk yang utuh. Wahai Itzar yang agung, siapakah yang menggina engkau seperti ini? Mimpikah yang kita lihat ini? Jelakalah kita semua. Siapa yang melakukan ini? Jangan-jangan Ibrahim. Karena hanya dia yang berniat melakukan hal ini. Kita seret dia ke sini. Betul! Betul! Seret saja dia! Ayo seret! Seluruh penduduk negeri Babilonia gempar. Mereka marah tidak menerima kenyataan yang ada. Dan mereka sepakat gemaran itu harus ditumpahkan. Hai, Ibrahim. Pasti engkau yang telah melakukan ini semua. Mengaku sajalah. Mengapa kau tuduh aku? Mengapa tidak yang lain? Jangan mengelak kau, Ibrahim. Hanya kau yang memiliki niatan seperti itu. Apakah kalian sudah menanyakan pada sosok yang memegang kapak? Kau sudah gila. Mana bisa dia berbicara? Apalagi bergerak menghancurkan patung yang lain. Nah, apabila mereka tidak dapat bergerak, apalagi menolong dirinya sendiri, mengapa kalian masih menyembahnya? Jangan ceramahi kami, Ibrahim. Aku hanya ingin menyadarkan kalian, menyelamatkan kalian dari dosa dan kesesatan ini. Tidakkah kalian menyadarinya? Para pendeta dan penduduk tidak dapat membantah ucapan Nabi Ibrahim. Namun, kesesatan sudah merasuki mereka. Bukannya tersadar, mereka malah menjebloskan Nabi Ibrahim ke dalam penjara. Wahai Ibrahim, aku harap kau menyukai tempat ini. Kau seharusnya belajar untuk tidak bermain-main dengan Tuhan kami. Sekarang berjalan dan bergeraklah. Raja Namrud akan memberikan hadiah kepadamu. Hmm, kaukah yang telah membawa agama baru dan Tuhan baru? Kaukah yang telah menghina rakyat Babylonia dan juga para Tuhannya? Apakah kau juga yang telah meragukan kekuasaan dan ketuhananku? Jawab! Aku hanyalah seorang utusan Allah dan aku hanya menyuruh kepada kebenaran yang diperintah oleh Tuhanku. Siapa Tuhanmu? Sehebat apa dia? Katakan! Tuhanku, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Hanya itu, aku pun dapat melakukannya. Pengawal, berikan aku dua orang sekarang juga. Siap! Ini mereka yang mulia. Bunuh yang di sebelah kananmu! Ampuh! Ampuh nih, Ampuh! Sekarang, biarkan yang satunya pergi. Beri hadiah untuknya agar dia menikmati kedermawananku. Beribu-ribu terima kasih untuk engkau, wahai Nabruj yang agung. Engkau lah Tuhan kami. Saksikan itu, Ibrahim. Aku bisa memberikan hidup kepada seseorang dan mengambilnya dari orang lain. Kini coba kau terbitkan matahari di sebelah barat sebagaimana Tuhanku telah menerbitkannya di sebelah timur setiap pagi. Kau masih juga meragukan ketuhananku. Beraninya kau menghinaku, Ibrahim. Aku tidak bermaksud menghina. Jika kau memang Tuhan, kau pasti bisa melakukan apa yang kukatakan. Kurang ajar! Kau pantas disiksa! Pengawal! Bakar dia! Bakar! Bakar! Betul! Siksa! Siksa saja dia! Siksa! Siksa saja! Siksa saja! Siksa saja! Siksa saja! Siksa saja! Apinya besar sekali! Bakar! 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 Siksa saja! Siksa saja! Siksa saja! Siksa saja! Siksa saja! Siksa saja! Oleh karena itu, Raja Namrud telah menyiapkan pesta untuk kita semua. Bersenang-senanglah kalian! Begitulah rakyat Babylonia bersuka cita dengan dibakarnya Nabi Ibrahim. Namun, seiring dengan padamnya api, keajaiban terjadi. Ya Tuhan, lihat, lihatlah! Apa itu? Hah? Bukankah Ibrahim? Ya ampun! Ya ampun terbakar! Seluruh rakyat Babylonia terkejut. Ini kejadian yang sangat ajaib. Meskipun demikian, masih saja sebagian besar dari mereka mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Mereka bersama Raja Namrud berlaku semakin kejam terhadap Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Oleh karena itulah, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan pengikutnya untuk hijrah keluar dari Babylonia. Setelah kepergian Nabi Ibrahim dan pengikutnya meninggalkan negeri Babylonia, Turunlah azab Allah atas Namrud dan penduduknya yang ingkar di Babylonia. Oh, binatang dari mana ini? Oh, binatang dari mana ini? Cepat! Tutup semua pintu! Mengapa bisa begini? Apakah ini karena Ibrahim dan Tuhannya? Hai, pengawal, pengawal, aku sudah menyuruh kalian untuk menutup semua pintu dan jendela. Bunuh nyamuk-nyamuk ini, cepat! Raja Namrud berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Dia harus menghadapi serangan nyamuk, binatang kecil yang menjadi sangat berbahaya pada saat itu. Pengawalnya kebingungan, tidak mampu berbuat apa-apa. Nyamuk itu begitu ganas menyerang Raja Namrud. Sampai akhirnya, seekor nyamuk masuk ke dalam otaknya. Demikianlah, Raja Namrud yang congkak dan sombong, mati dengan cara yang mengenaskan. Seekor nyamuk, dengan izin Allah SWT, masuk ke dalam otaknya dan mengakhiri hidupnya yang penuh dengan dosa. Semoga Allah SWT melindungi kita dari perilaku yang serupa dengan Raja Namrud.